Sebuah sepeda motor yang dikendarai dua orang terjun ke dalam lubang galian sedalam lima meter di penjataan raya Pasar Minggu Jakarta Selatan pada Sabtu Didi Hari. Dari rekaman video milik warga memperlihatkan kedua korban yang terluka di dasar lubang galian. Dalamnya lubang membuat warga tak bisa berbuat banyak untuk mengevakuasi korban. Petugas damkar yang tiba di lokasi tiba menggunakan tangga untuk mengevakuasi korban. Kedua pengendara motor ini kemudian dibawa ke rumah sakit akibat sidra yang cukup serius. Sementara sepeda motor diangkat menggunakan katrol. Saksi mata mengatakan pengendara motor terjatuh untuk mengidari mobil dari arah depan. Sementara besar regalian membuat badan jalan hanya bisa dilawai satu mobil saja. Saya dengar sesuara dari mereka di depan ke belakang saya. Terus saya ke depan, saya lihat, katanya ada korban. Sedua orang masuk ke lubang itu sama satu unit motor. Yang saya tahu itu korbannya ini memaksakan untuk melaju. Apa, jalan-jalan ada dia. Karena kan mobil-mol itu sudah masuk ke tengah. Sedangkan motor di sebelah dirinya dia sampai mobang. Jadi yang dibermasalahkan itu salah si korban. Karena untuk memasahkan diri. Terima kasih telah menonton!